Anem Yaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pemirsa Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan ada dua masalah krusial yang tengah dihadapi Facebook di Indonesia. Salah satunya berpotensi merusak bangsa seperti yang terjadi di Myanmar lewat kasus rohinya. Masalah krusial yang tengah dihadapi Facebook yang ini berkaitan dengan data compromise atau penyalahgunaan data secara sepihak. Selain itu, Facebook juga berpotensi menyebabkan perpecahan bangsa seperti kasus kekerasan bernuansa sara di rohinya Myanmar. Oleh karena itu, pemerintah tidak ragu untuk menutup Facebook apabila hal itu terbukti. Yang sifatnya mengadu domba, mecah belah. Waktu itu sudah kita minta takedown, disuspend atau takedown. Kalau itu tidak lakukan, itu berarti dihutang. Nah sekarang sedang kita mengkumpulkan hutangnya dan kemarin sudah dipanggil. Saya cuma lupa jumlahnya berapa. Dan kita beri waktu, kita harus komit. Take down atau suspend. Kalau enggak, ya ada sanksinya. Sanksinya balik lagi, sanksi administrasi di tempat saya. Sanksi administrasi ada tiga. Satu, peringatan lisan, teguran lisan. Dua, peringatan tertulis atau teguran tertulis. Tiga, penghentian pengoperasian.